selamat menikmati adalah jenis burung kicauan dari keluarga Pachycephalidae jenis burung ini juga merupakan salah satu burung endemik khas Nusa Tenggara seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like dan subscribe video ini agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang sobat kicau, perlu diketahui burung samyong merupakan spesies burung yang cerdas dengan suara yang merdu dan lantang pada daerah atau wilayah asalnya burung samyong ini terdiri dari dua spesies yang berbeda di Flores, burung samyong bahkan lebih dikenal dengan nama Garugiwa yang punya subspesies Pachycephala nudigula nudigulase berbeda lagi di Sumbawa yang memiliki spesies nudigula ilsa yang memiliki warna tubuh lebih cerah dengan bagian bawah lebih berwarna kehijauan kelebihan dari jenis burung samyong yaitu bisa menirukan berbagai macam suara kicauan dan disebut-sebut menjadi salah satu jenis burung kicau dengan seribu satu suara untuk habitat dari burung samyong di Indonesia sendiri hanya terdapat di Nusa Tenggara saja oleh sebab itu jenis burung samyong ini merupakan salah satu burung kicau endemik atau hanya hidup pada daerah tertentu saja sedangkan habitat hidup burung samyong terdapat di hutan-hutan kering dataran rendah burung ini biasanya akan hidup berpasangan dan gemar hingga diranting-ranting pohon kering untuk mencari makanan berupa serangga dan buah-buahan yang disukainya karakteristik burung samyong yaitu memiliki kecerdasan dan mampu meniru suara kicauan burung lain yang ada di sekitar habitatnya di alam, burung samyong kerap menunjukkan kebolehannya dalam berkicau dengan menyanyikan beberapa lagu variasi dengan vokal yang cukup lantang dan keras burung samyong juga lebih menyukai hutan-hutan kering dataran rendah untuk mencari makanan berupa serangga dan buah-buahan di cabang-cabang pohon sahabat kicau mania dimanapun berada membahas ciri-ciri fisiknya burung samyong mempunyai panjang tubuh sekitar 18-20 cm saja panjang tersebut adalah panjang dari ujung paru hingga ujung ekor burung samyong jantan dewasa mempunyai warna bulu yang didominasi dengan warna hijau zaitun dan ekor berwarna gelap hitam dengan panjang sekitar 7-10 cm untuk kepala berwarna hitam dan tenggorokan tidak berbulu tenggorokan burung samyong jantan berwarna merah cerah dan akan berwarna merah maron saat mencapai tingkat birahi yang sangat tinggi pada masa kawin sekitar bulan Januari sampai bulan Mei di saat musim penghujan perlu diingat bahwa burung samyong jantan saat kecil atau masih muda tidak akan memiliki ciri-ciri seperti layaknya burung samyong jantan dewasa selanjutnya untuk burung samyong betina memiliki warna bulu hijau kekuningan dan pada bagian kepala berwarna abu-abu tua sedangkan pada bagian tenggorokan burung samyong betina mempunyai bulu berwarna keabuan ukuran burung betina ini tidak lebih dari 18 cm bentuk kepalanya membulat dan paruhnya lebih pendek tentunya perbedaan yang dimiliki burung samyong jantan dan betina ini sangat mencolok sehingga tidaklah sulit untuk membedakan jenis kelamin burung ini mungkin sekian dulu yang dapat kita bahas dalam video ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan rezekinya amin salam hormat dari saya Tanjung Kicau di Pekanbaru salam satu hobi salam lestari kicau mania dari hobi kita jadi saudara sampai jumpa lagi di video berikutnya sobat terima kasih sub indo by broth3rmax